Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada seorang ilmuwan senior sekali mau didatangi oleh orang-orang dari pemerintahan. Dia berpakaian sembarangan, namanya ilmuwan. Terus istrinya bilang, Hani ada pejabat-pejabat mau datang, ganti baju sana. Tahu gak ilmuwan ini bilang apa? Kalau mereka mau ketemu baju saya, antarkan ke lemari pakaian saya. Tuh ya toh? Kalau mau ketemu saya, saya di sini sekarang. Ayo. Itu what kind of personal confidence itu. Ya. Nah, jadi kalau begitu. Orang-orang yang suka melihat orang yang pakaiannya bagus, harus sering-sering jalan di toko pakaian. Nah, orang-orang yang berpakaian, berlebihan untuk merasa damai adalah orang yang pada dasarnya minder. Yang tidak percaya diri kalau dia tanpa dukungan barang-barang mahal yang mewah. Karena kan bukan kecantikan wajah yang menjadikan laki-laki tergila-gila. Tetapi kecantikan hati, ya toh? Nah, hatinya tidak bisa dilihat cantiknya, kecuali dari perilaku yang anggun. Wanita berkelas mana? Yang kedua kalau makan dikunyah itu dihitung. Harus 32 kali. Kalau diajak bicara, sebentar baru 17. Atau wanita yang kalau makan sambil mengunyah, sambil bicara. Ada tau, kamu pernah lihat wanita yang kalau makan ini? Ya? Kalau begitu, kelas pribadi itu sama sekali tidak bergantung pada yang Anda miliki atau yang Anda kenakan. Tetapi yang Anda pendarkan melalui perilaku Anda. Itu. Kita masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, setiap orang telah berdoa, berharap untuk dilebihkan. Tetapi sedikit di antara kita pantas untuk menerima pelebihan. Ya, sederhananya, tidak ada orang di ruangan ini yang tidak bisa melebihkan kebaikan. Mulai dari sekarang, lebihkan senyum kepada orang. Boneka, Barbie boneka itu rata-rata yang beda kan di matanya ya. Apa bedanya? Matanya? Lebar. Anak-anak suka melihat boneka yang matanya lebar. Kenapa? Karena mata lebar mengindikasikan ketertarikan. Kalau kita ingin melihat sesuatu lebih jelas, mata dilebarkan kan? Nah, waktu Anda bertemu dengan orang, kalau Anda ingin melihatnya lebih banyak, dilebarkan kan? Iya. Jadi, orang yang tertarik kepada kita, matanya lebar. Jadi, kalau Anda mau disukai orang, kalau ketemu orang, dilebarkan. Sih, lihat. Oh, berarti dari proses menyenangkan orang lain, itu menyenangkan. Ya, senyum. Ada orang, kalau ketemu kita, langsung dia senyum. Eh, apa kabar? Senang nggak kita? Senang. Pernah lihat ibu-ibu heran? Ibu-ibu heran, ibu-ibu. Ya, biasanya itu sanggulnya besar. Jalannya kan nggak stabil itu. Iya. Ibu-ibu heran, itu ibu-ibu yang alisnya dicukur habis. Gambarnya terlalu tinggi. Jadinya heran. Oke, nah. Ya. Ya. Jadi, kalau ketemu orang, herankan seperti, Ih, lebih cantik. Ih, lebih muda. Lihat itu. Lebih ramping. Berarti kalau begitu, menyenangkan orang lain adalah proses yang menyenangkan. Biar orang katakan, Anda alay, berlebihan, atau apapun. Biar. Biar. Dia bilang gini, eh, kamu kok nggak jaib? Itu hati-hati kamu nanti dinilai, nggak image terbaikku adalah sebagai pembahagia sesamaku. Coba, kalau memang Anda harus menari, harus melakukan apapun, membuat orang senang, lakukanlah. Iya. Berarti kalau begitu, labeling, merek, predikat yang ditetapkan oleh orang lain, terima saja dengan baik. Asal. Jangan sampai yang Anda lebihkan tidak disukai orang lain, karena kelebihan yang tidak disukai orang lain, menjadi kekurangan. Kekurangan yang disukai orang lain, mengurangi bicara, mengurangi minta uang. Kalau itu membuat orang lain lebih tenang, itu kelebihan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, program yang sederhana ini mengajak kita untuk sederhana kembali kepada kepatuhan agar kita mudah dimuliakan. Yaitu menjadi pribadi yang ikhlas, menggunakan yang sudah ada pada dirinya, orang-orang yang kaya, itu mensyukuri yang telah dimilikinya. Orang-orang yang selalu miskin, walaupun sudah punya banyak hal, masih menginginkan yang belum dimilikinya. Dan menelantarkan yang sudah ada padanya. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi sederhana, yang tidak sederhana kekayaannya dan dampaknya bagi sesama. Amin. Terima kasih Pak Mario, pada kesempatan kali ini saya Hilbram Lunar juga mengucapkan terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program ini selama satu setengah jam. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Topik kali ini sangat unik sekali, kesimpulan yang saya dapat, alai itu bukan berarti jelek kalau kita bisa mengaplikasikannya dengan hal-hal produktif. Itu malah lebih baik daripada JM Limod. Jadi seenggaknya kelebihan kita itu kepada hal-hal yang baik, itu sangat baik sekali. Jaga image, sejaga image mungkin, tapi kita masih bisa berkreasi untuk bangsa ini. Saya dapat sesuatu yang bernilai yang selama ini mungkin saya belum pernah dapatkan. Kita harus menunjukkan apa adanya di hadapan orang lain, walaupun apa adanya yang kita tunjukkan, tapi kita juga harus bisa menunjukkan kualitas yang baik juga di hadapan orang lain. Terima kasih atas inspirasi dari Pak Mario Teguh dan salam super.